Jawa Timur adalah provinsi dengan jumlah klub sepak bola profesional yang paling banyak di Indonesia. Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia ini memiliki 5 klub yang bersaing di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Ada Persebaya Surabaya, Arema FC, Persela Lamongan, Persi Kediri, dan Madura United. Bukan hanya soal banyak, tapi juga punya prestasi yang membangkakan. Simak ulasan cetakbol Indonesia tentang klub-klub yang bermarkas di Jawa Timur. Di mana provinsi dengan jumlah klub terbanyak di Indonesia? Jawabannya adalah Jawa Timur. Bayangkan saja, dari 18 tim yang bermain di kompetisi teratas Liga Indonesia, Jawa Timur berhasil mengirimkan 5 wakil. Jumlah itu bahkan lebih banyak dibandingkan jumlah tim Liga 1 yang berasal dari gabungan Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Papua. Di Liga 1 tahun ini, Jawa Timur diwakili oleh 5 klub yaitu Persebaya Surabaya, Arema FC, Persela Lamongan, Persi Kediri, dan Madura United. Itu baru kontestan Liga 1 yang bermain tahun ini. Belum ditambah tim lain yang juga pernah bersaing di kompetisi teratas sepak bola Indonesia, seperti Persi Gresik United, Persekapa Spasuruan, Delta Sidoarjo, Persepa Madura, dan Persema Malang. Klub-klub sepak bola di Jawa Timur bukan hanya menang jumlah, tapi juga menang prestasi. Sudah berkali-kali juara nasional kompetisi sepak bola Indonesia berasal dari Jawa Timur. Persebaya Surabaya adalah yang terbanyak dengan total 8 kali juara sejak era perserikatan. Tim kebanggaan Arek Surabaya ini pernah menjadi yang terbaik di Indonesia pada tahun 1941, 1950, 1951, 1952, 1978, 1987, 88, 1996, 97, dan 2004. Kemudian ada Persi Kediri dengan 2 kali juara yaitu pada tahun 2003 dan 2006, lalu ada Arema FC yang 2 kali juara pada saat Galatama 1992-93, dan pada saat Liga Super Indonesia 2009-2010. Selain itu ada juga Petrokimia Putra Gresik yang menorehkan 1 kali juara di tahun 2002. Banyak faktor yang mendukung tim Jawa Timur bisa menghasilkan begitu banyak klub sepak bola populer di Indonesia. Salah satunya adalah banyaknya lapangan dari mulai Stadion Megah sampai lapangan sepak bola di kampung-kampung. Hampir di setiap desa memiliki lapangan sepak bolanya sendiri, menunjukkan kalau ada banyak sekali kecintaan terhadap permainan 11 lawan 11 itu. Banyak lapangan sepak bola juga menghasilkan banyak klub baik level profesional maupun amatir. Bermain di ajang resmi maupun tarkam. Bagi masyarakat, sepak bola di Jawa Timur adalah hiburan di kalah penat bekerja. Sementara, bagi anak-anak, sepak bola adalah cita-cita mereka. Kecintaan masyarakat Jawa Timur pada sepak bola juga akan terpampang secara nyata ketika suatu pesta sepak bola dunia mulai digelar. Dari mulai piala EFF, piala dunia, Euro, atau Liga Champions. Umumnya, masyarakat setempat akan mengadakan nonton bersama dengan para tetangga. Hampir di setiap komplek, terdapat orang tua, dewasa, remaja, hingga anak-anak yang berkumpul untuk menyaksikan pertandingan sepak bola bersama-sama. Banyaknya klub sepak bola di Jawa Timur juga menjadikan pertarungan semakin menarik untuk disaksikan. Rivalitas supporter yang panas akan menjadi bumbu persaingan setiap kali laga derby yang mempertemukan klub yang sama-sama berasal dari Jawa Timur. Sayangnya, rivalitas terkadang menimbulkan situasi yang tidak diharapkan. Tidak jarang bentrokan antar supporter terjadi antar klub sesama Jawa Timur. Sebagai contoh, belum lama ini terjadi pertikaian antar oknum berseragam Aremania dan oknum berseragam Bonek. Di Stadion Supriya di Blitar pada 18 Februari kemarin. Pertemuan antar kedua supporter fanatik itu berakhir dengan bentrok. Beberapa kendaraan dibakar dan dirusak oleh hujan batu dan terjangan balok. Kejadian itu berakhir dengan dilarangnya para supporter untuk masuk ke dalam stadion. Alhasil, laga persebaya melawan Arema kala itu digilar tanpa penonton. Inilah Jawa Timur, provinsi dengan jumlah klub sepak bola terbanyak di Indonesia. Sebuah kenikmatan bagi masyarakat Jawa Timur yang bisa menonton pertandingan sepak bola kelas atas di hampir setiap kotanya. Di luar kelakuan oknum supporter yang kampungan, tidak salah kalau menyebut jatim sebagai gudangnya klub sepak bola yang berkualitas.